Teman-teman, sampai video ini dibuat, ada lebih dari 1,5 juta orang yang terjangkit virus corona di seluruh dunia. Indonesia sendiri sudah ada 3 ribuan kasus. Tak heran WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi, karena penyebarannya yang begitu masif, berbahaya, dan bersifat global. Virus ini jelas mengganggu kita semua. Bayangkan aja, sekolah harus ditiadakan. Jam operasi mal disesuaikan bahkan banyak yang ditutup. Acara spot dibatalkan, acara televisi tanpa penonton, konser, festival, dan banyak acara besar ditunda. Film-film bioskop digeser penayangannya, dan ditunda produksinya. Intinya, nggak boleh kumpul-kumpul. Kita semuanya harus tetap tinggal di rumah aja. Jangan sampai seperti India. Kalau kedapatan keluyuran kumpul-kumpul di luar rumah, kalian bisa dipukul pantatnya. COVID-19 merupakan virus corona jenis baru yang ditemukan pada manusia di daerah Wuhan, China pada Desember 2019. Virus ini merupakan penyakit yang menyerang sistem pernafasan. WHO mengatakan, cara penyebaran virus corona ini adalah melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian menempel di benda atau permukaan yang disentuh oleh orang sehat. Lalu orang sehat itu menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Ya sudah, virus itu masuk ke dalam tubuh. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang yang sehat ketika kita terlalu dekat dengan yang terinfeksi. Itu sebabnya penting untuk menjaga jarak 1 meter atau lebih dari orang yang sakit. Gejala pada umumnya berupa demam 38 celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Namun, beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan merasa sehat-sehat saja. Kebanyakan orang, sekitar 80 persen, pulih dari penyakit tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang positif corona sakit parah dan mengalami kesulitan pernafas. Nah, perhatikan yang ini. Orang yang lebih tua dan mereka yang punya masalah medis seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung, atau diabetes, lebih rentang terjangkit virus ini. So, bagaimana mencegahnya? Jaga kebersihan dengan cuci tangan sering-sering setelah menyentuh apapun di sekitar kita. Jangan langsung sentuh wajah, hindari itu. Pakai masker, baik Anda sehat ataupun sakit. Dan jaga jarak. Jangan pergi-pergi, di rumah saja. Dan yang terpenting, tingkatkan imun tubuh. Peran imun tubuh sangat penting untuk melawan virus. Jurnal yang diterbitkan National Center of Biotechnology Information menyatakan, sistem kekebalan berperan melindungi infeksi bakteri dan virus. Fungsi sistem kekebalan tubuh sangat bergantung pada antioksidan. Dr. Durit Alwazir mengatakan, bahwa sejak 2007, banyak penelitian dilakukan sehubungan dengan penggunaan gas hidrogen sebagai terapi pada berbagai penyakit. Salah satunya adalah efek perlindungan hidrogen terhadap kerusakan paru-paru. Pernyataan tersebut akhirnya dijawab oleh Dr. Shirley Xiaoyu Wu, bahwa tim medis China ternyata memang merekomendasikan penggunaan 66,6% hidrogen dan 33,3% oksigen untuk inhalasi saat pengobatan pasien COVID-19. Karena molekul hidrogen aman dan dapat mengurangi radikal bebas. Disebut bahwa perawatan ini murah dan efektif. Dr. Shigyo Ohtam mengatakan, air hidrogen memiliki antioksidan yang ideal dan tanpa efek samping. Jadi, sangat aman untuk diminum sepanjang hari dan setiap hari. Kasiat inhalasi hidrogen telah teruji secara ilmiah. Dalam studi Jurnal Medical Science Monitor 2011, inhalasi gas hidrogen berpotensi sebagai agen pencegahan dan strategi yang efektif untuk pengobatan neumonitis atau peradangan paru-paru dan cedera paru-paru. So jelas, air hidrogen sangat baik untuk meningkatkan imun tubuh kita dan melindungi paru-paru. Jadi, kita bisa sambil stay at home untuk mengurangi resiko penyebaran virus dan jaga kesehatan tubuh dengan minum dan inhalasi hidrogen dari Hidrogen Fountain, PEM, dan inhaler buatan dari Korea ini. Hidrogen Fountain dilengkapi dengan teknologi proton exchange membrane yang paling canggih di dunia. Dapat memproses jenis air apapun menjadi air hidrogen berkadar tinggi hingga 1.504 per bilion dalam hanya 3 menit. Bebas klorin dan ozon, bersertifikasi internasional, dan memiliki garansi hingga 18 bulan. Dari Nusantara Platinum Award, Hidrogen Fountain telah mendapatkan penghargaan The Best Hidrogen Mesin Portable selama 2 tahun berturut-turut. Keunggulan dan manfaat dari mesin portable Hidrogen Fountain juga telah diliput banyak portal berita di Indonesia. Produk berkualitas dari Korea ini membuktikan komitmen live well global untuk memberikan produk hidrogen kelas premium, bukan produk murahan. Karena kami yakin, Anda menginginkan yang terbaik untuk kesehatan Anda sekeluarga. Jadi, yuk perkuat imun tubuh kita dengan minum dan inhalasi dari Hidrogen Fountain setiap hari. Lawan corona, kita pasti bisa. Untuk informasi lanjutan, segera hubungi teman yang memberikan video ini kepada Anda. Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 subscribe, dan